Ya pemirsa, Pasca Sarjana Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi Baru pada selasa pagi. Roky Apriyansyah berhasil meraih nilai A dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan mengangkat diserta siang kekinian. Pasca Sarjana Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi Baru pada selasa 30 Mei 2023 pagi. Roky Apriyansyah, pria kelahiran Sungai Beringin 1 Januari 1988 ini berhasil meraih gelar Doktor pada ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja dengan nilai A. Roky mengangkat disertasi dengan judul peran mediasi customer value pada pengaruh estesifikasi, service quality, dan e-trust terhadap e-loyality pengguna e-commerce di Indonesia. Dengan tim penguji Prof. Dr. Satria Bangsawan SEMSI, Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI, Dr. Haja Ade Oktavia SEMM, Dr. Zamzami SEMSI, Dr. Dr. Andus Eduard MS, dan tim promotor Prof. Dr. Johanes SEMSI, SEO promotor 1 Prof. Dr. Dr. Andus Zahmadi Yakub MBA, SEO promotor 2 Prof. Dr. Junaiti SEMSI. Dikatakan Ketua Sidang yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI, bahwa promo pendus telah mengangkat tema yang kekinian, di mana saat ini sudah dalam era digitalisasi yang cukup menggunakan jari-jari saja. Terus dia menemukan suatu modifikasi model dengan memasukkan customer value dalam meningkatkan loyalty customer, di mana sekarang kan banyak pesaing yang semakin meningkat. Sementara itu promotor Sidang Prof. Dr. Johanes SEMSI mengatakan, penelitian promopendus mengambil kesempatan di masa pandemi, di mana pada masa ini masyarakat memiliki persepsi nilai dengan praktek e-commerce. Penelitian dia ini mengambil kesempatan di masa pandemi. Nah, jadi di masa pandemi itu ada satu cara bahwa hasilnya orang memiliki persepsi nilai terhadap praktek e-commerce. Nah, jadi itu keberanian dia menolongkan pemerintah setelah di dalam pemerintahan. Memang nilai apa yang diterima oleh pelanggan e-commerce itu sesuatu yang harus dipedomani oleh pelaku-pelaku e-commerce. Roki menjelaskan dirinya berinisiatif mengambil judul disertasi tersebut berawal dari masa pandemi COVID-19 lalu, di mana pada saat itu terdapat batasan skala besar yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap aktivitas di luar rumah. Sehingga masyarakat pun memanfaatkan e-commerce untuk melakukan berbagai aktivitas. Terima kasih, jadi alasan saya mengambil judul ini memang kemarin berawal dari masa pandemi COVID-19, di mana pada saat itu tidak ada batasan skala besar yang diterapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Apakah dari itu, tentu masyarakat untuk memiliki kebutuhan membutuhkan salah satu platform, yaitu e-commerce itu sendiri. Oke, dari situlah memulai saya mengangkat penelitian ini atau disertasi.